Terima kasih Pak Satrio dan Bapak-Ibu sekalian peserta Ignite pada hari ini. Bisa saya share dulu ya, saya siapkan sharingnya dulu. Jangan dihitung dulu ya, Mas Satrio. Apakah suara saya jelas? Jelas, jelas banget. Oke, apakah slide-nya bisa terlihat, slide berikutnya? Sudah, fullscreen. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu yang 15 menit ini, saya akan menyajikan materi tentang keamanan data pribadi dalam sistem elektronik. Kalau dari peraturan perundangan-undangan, kemudian bagaimana awareness pada masyarakat juga, sudah banyak disampaikan tadi oleh Mas Hendri dan juga Businta. Di sini saya ingin masuk langsung kepada penyelenggaraan sistem elektroniknya. Bagaimana mengamankan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, yang pertama ada data yang dari Data Bridge Investigation Report dari Paris Zone 2021. Ternyata ada lima serangan, top lima serangan data bridge. Yang pertama dari social engineering, di mana bisnis email compromise itu sangat-sangat banyak terjadi serangan di sana. Nah, apakah itu bisa kita antisipasi dengan kita sudah aware bahwa tidak sembarangan membuka email, kemudian juga mengklik link yang disajikan, itu adalah kembali kepada individunya masing-masing. Karena social engineering ini dilakukan juga melalui business email compromise dan juga aktivitas di media sosial. Kemudian juga ada application web attack, di mana ada vulnerabilities dari web aplikasi yang di-exploit oleh para, dari mulai malware sampai ke hacker. Dan juga sistem intrusion. Jadi, sistem deteksi ini banyak diketahui oleh para expert, terutama juga hacker-hacker, sehingga dari kelemahan sistem deteksi itu pun dapat di-exploit untuk masuk dalam sistem kita. Nah, kemudian ada malicious error, kalau kita punya bug-bug di aplikasi, ini juga menjadi celah keamanan. Dan tentu saja ada privilege misuse, penyalahgunaan hak akses atau hak istimewa. Yang paling kritikal adalah ketika hak akses admin, ini bisa di-exploit oleh pihak eksternal. Kemudian faktor serangan pada data briefnya, yang paling utama atau paling banyak adalah dari pihak SDM atau manusianya. 85 persen, kemudian juga keterbukaan kredential, username, password, dan juga kata kunci yang dimiliki oleh masing-masing akun, misalnya itu 60 persen. Kemudian juga ada serangan ransomware, masih banyak terjadi, dan sebanyak 13 persen, dan vulnerability exploit juga 13 persen. Nah, untuk kekentanan aplikasi web sendiri, kalau kita tahu Open Web Application Security Project, di sini ada arti masing-masing punya teknik untuk mengetahui kecelah kerentanan dari aplikasi web yang kita kembangkan itu seperti apa. Nah, dari data yang dikumpulkan juga oleh F5 ini, ternyata security misconfiguration paling banyak, sebanyak 84 persen. Setelah itu dari injection, kemudian juga ada sensitive data exposure, dan insufficient logging atau monitoring, yang masuk di situ. Nah, ini sangat, apa namanya, kita diharuskan untuk bisa selalu melakukan monitoring maupun vulnerability assessment dari aplikasi yang kita miliki, karena memang paling tidak ada 10 top 10 dari web application security project ini harus kita identifikasi setelah kerentanannya. Nah, kemudian dari contoh kasus ya, saya sajikan di sini kasus yang betul-betul menjadi lesson learn kita semua, dan sudah dipublikasi. Kalau kasus yang belum dipublikasi, sebaiknya memang itu menjadi ranah privilege masing-masing, tapi mungkin sudah ada di sisi penegakan hukum. Nah, dari kasus, contohnya adalah SingHealth Database 2018. Ada 1,5 juta medical record termasuk Prime Minister, VVIP-nya yang terungkap. Nah, dari sini ternyata kelemahan yang terjadi adalah terkait dengan password yang lemah pada akun-akun admin. Kemudian juga ada open network connection antara infra public SingHealth dengan infra server Sunrise Critical Manager. Kemudian juga yang menyimpan data-data pasien. Jadi, si Sunrise Critical Manager ini menyimpan data-data pasien yang bisa diakses oleh para pihak di dalam SingHealth itu. Kemudian tidak adanya mekanisme two-factor authentication untuk akses admin, serta kerentanan pada source code aplikasi Sunrise Critical Manager tadi. Nah, ini yang menjadi terungkap. Kemudian mereka sudah melakukan penguatan di berbagai sisi, dan juga melakukan lesson learned dari terjadinya SingHealth database ini. Kemudian untuk kita sendiri, lesson learned yang bisa kita ambil yang pasti dari mulai ada awareness terhadap end-user baik sebagai pengguna aplikasi tersebut maupun sebagai admin dan pihak management. Kemudian juga database encryption harus kita implementasikan. Kemudian supply chain management security ini juga sangat penting sekali. kemudian juga security review, mulai dari audit, VA, pen test, dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting lagi adalah governance, di mana governance ini menetapkan peran dan tanggung jawab dari para pihak di dalam organisasi kita untuk keamanan, nanti termasuk juga data privacy officer, dan juga public private partnership. Dan di Indonesia sendiri, yang tidak kalah pentingnya adalah nanti pengesahan RUU PDP. Kemudian Bank Indonesia sudah memiliki framework open IP di Indonesia untuk sistem pembayaran. Ini baik sekali, karena memang diketahui bahwa API ini adalah salah satu celah rentanan atau celah keamanan yang dapat dieksploit, karena ini adalah komunikasi antara sistem to sistem atau mesin to mesin. Nah, ini juga harus dipentes atau diuji keamanannya pada masing-masing sistem. Nah, ini di Bank Indonesia sudah punya framework open IP. Kemudian secara literasi, di sini ada keamanan data dan privacy. Ternyata keamanan data itu ada irisannya dengan privacy. Jadi, masing-masing punya tujuannya. Keamanan data secara umum untuk dalam suatu sistem, dan kemudian privacy itu juga nanti ada teknikalnya maupun compliance pada peraturan perundang-undangan. Nah, juga ada trust management. Yang ini lebih ke manajemennya tentang reputasi. Nah, ini saling beririsan. Intinya di tengah adalah kontrol sistem. Kemudian, implementasi kritografi dari tadi di keamanan data yang nanti juga akan digunakan di privacy maupun di trust, itu antara lain ada implementasi entripsi di backup media dan device, kemudian storage device, kemudian file atau folder secara software, kemudian juga database. Nah, ini secara sistem. Jadi, memang database ini khusus untuk bisa, biasanya kita hanya lakukan access privilege, user access privilege-nya, tapi di sini kita akan tambahkan dengan entripsinya harusnya. Kemudian juga application and communication. Ini kita bisa implementasi untuk entripsi di mana nanti akan digunakan manajemen kunci dan kebijakan terkait dengan entripsi. Nah, untuk keamanan database sendiri, di sini ada mulai dari autentikasi, kemudian juga access control, data entripsi, kemudian juga data privacy protection, dan data integrity verification, audit, dan login. Nah, di sini database security ini memang sangat kritikal. Tadi yang saya sampaikan, biasanya dibuat user access matrix untuk autentikasi dan otorisasi, tapi itu tidak cukup. Jadi, kita juga perlu melakukan entripsi pada data-data kritikal kita, ataupun nanti secara fisik, server database akan terpisah dengan web application server. Jadi, ada pembatasan, pemisahan regulation of duty, di sistemnya itu sendiri. Nah, untuk kritografi sendiri, yang saat ini sudah ada, yaitu peningkatan dari standar FIPS 1402, yaitu FIPS 1403. Nah, ini datanya per Maret 2020. Jadi, FIPS 1403 sekalian dengan security requirement for photographic module, ini juga mengacu pada NIST 800-140 tentang CMPP, atau photographic module verification project, approved security function, kemudian juga akan diselaraskan atau diaknolize oleh ISO 1997-90, yang sudah dikembangkan sejak 2012, 2015, dan 2020. Nah, bisa saya sampaikan di sini resumennya, yaitu block saver masih bisa diimplementasikan untuk AES 256, kemudian digital signature generation and verification, ini untuk digital security algorithm dengan panjang kunci 2048 dan 224 untuk ELTIC Roof, ini juga bisa juga dengan 2048-256, dan juga 3072 dengan 256. Nah, ini bisa juga dikombinasi antara DSA, SCDSA, dan EDDSA. Untuk health function, health function sendiri untuk sawan, satu, sawan sudah tidak direkomendasikan, satu, family masih bisa untuk 256 ke atas, dan juga untuk satri juga dengan familinya, untuk satri 224 bit dan 256 ke atas, kemudian juga ada SEC 128, 1256, dan kecak ya, kecak, MEC, Tupel hash, dan Paralel hash. Nah, ini teknik-teknik di hasing. Nah, apakah dia bisa diimplementasikan dalam sistem? Biasanya memang ada pilihan-pilihan ya, di modul-modul programming. Kemudian untuk hash-based message authentication code, ini juga menggunakan lebih dari, untuk generation dan verifikasinya 112 bit, dan untuk cyber-based message authentication code, juga untuk generation verifikasinya, menggunakan AIS 256. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kemudian untuk mobile permission, nah, untuk mobile permission ini kita tahu semua bahwa ada permission-permission yang bisa diaktifasi oleh aplikasi, ketika mereka juga mempunyai approval dari privacy atau term and condition-nya. Nah, ini sebetulnya Android sendiri memiliki 116 permission, dan 26 diantaranya adalah dangerous permission. Ini saya sajikan di sini. Oleh karena itu, pada kebijakan OJK dan asosiasi fintech peer-to-peer lending Indonesia, sebelumnya itu disampaikan bahwa hanya tiga yang bisa diaktifkan, yaitu kamera, kemudian location, dan mikrofon, cimilak. Nah, ini pun harus disampaikan pada privacy policy-nya terkait dengan permission. Nah, kita sering-sering baca privacy policy sehingga bisa tahu mereka permission-nya apa saja, disaring kepada siapa saja, kemudian entripsinya bagaimana, ketika aplikasinya sudah tidak dipakai lagi, apakah di-delete atau bisa kita akses, dan lain sebagainya. Nah, yang ini mungkin peran dua slide sebelum terakhir. Peran BSSN dalam perlindungan data pribadi, intinya di sini BSSN adalah memiliki tugas untuk melakukan keamanan siber bagi, keamanan siber dan sandi ya tepatnya, bagi penyelenggaraan sistem elektronik dan masyarakat secara umum. Nah, tapi di sini karena tema saya adalah untuk keamanan data pada sistem elektronik, jadi saya akan lebih banyak ke PSE-nya. Nah, kemudian yang kami lakukan, kami sudah melakukan awareness dan literasi keamanan data pribadi juga melalui CRIX.id, kemudian kami juga punya nasional CISED dan grup CISED, dan juga pembinaan, ini dari SOTK BSSN yang baru, ada pembinaan kesiapan kematangan keamanan siber bagi PSE berbasis sektor. Jadi ini sudah berbasis sektor, diantaranya penyusunan kebijakan teknis, panduan dan pedoman, kemudian capacity building, nah ini banyak sekali capacity building, mulai dari implementasi tata kelola, management resiko, vulnerability assessment, security programming, audit, dan pen test ya, termasuk pen test, dan lain sebagainya. Kemudian juga konsultasi, verifikasi, assessment, dan audit. Nah, ini dibagi dengan berbasis sektor-sektor, karena kami sudah menyusun rencangan kebijakan mengenai informasi infrastruktur vital nasional yang sedang dalam proses PAK juga. Nah, ini nanti akan menjadi beratlan Presiden, dan di dalamnya ada sektor-sektor vital nasional yang sesuai dengan PP71 2019. Antara lain adalah pemerintah pusat dan daerah itu kami dibagi dua, direktoratnya, kemudian sektor kesehatan dan pendidikan, sektor keuangan, perdagangan, dan pariwisata, sektor energi sumber daya alam, sektor TIK media dan transportasi, kemudian sektor industri, manufaktur, jasa konstruksi, dan industri keamanan siber. Dan kemudian ada peningkatan kapasitas SDM keamanan siber nasional, ini tidak terbatas pada SDM-SDM yang ada di dalam sektor-sektor, tapi juga secara umum kami juga ada peningkatan kapasitas ini, kemudian juga pemenuhan peta okupasi nasional, penyelenggaraan sertifikat elektronik oleh BSRE, dan pemanfaatan tools pengukuran tingkat kematangan, mulai dari indeks kami, cyber security maturity, tingkat maturitas penanganan insiden, tingkat maturitas SOC, dan kemudian ada common criteria ISO 15408, ini adalah mutual recognition agreement negara-negara di dunia, dan Indonesia sudah masuk untuk juga labnya juga sudah diakreditasi untuk PAHL 2. Dan juga kami menerbitkan security advisory, dan selain itu juga kami ada VVDP program, yaitu vulnerability disclosure program. Ini kerjasama dengan industri keamanan siber dan personal-personal expert yang memang bisa melakukan disclosure dari vulnerabilities, dan mendapatkan permission dari PSE yang masuk dalam program ini. Dan yang paling penting lagi kami juga sedang membangun, menyediakan pusat data tertentu sesuai amanat PP71 2019, yaitu tentang bagaimana dokumen elektronik dan rekam cadangnya, terutama rekam cadangnya, itu dapat disimpan secara aman melalui pusat data tertentu. Ini yang terakhir, terkait dengan tadi tujuannya untuk pelindungan data pribadi ini adalah kami ingin masing-masing penyelesi elektronik maupun masyarakat bisa melakukan self-building security awareness secara masing-masing. Jadi kami mengantar, membina, membimbing, dan juga memberikan panduan-panduan, kemudian melakukan pengukuran, karena ingin semuanya bisa melakukan self-building security awareness dan peningkatan kepotensinya tentu saja. Nah, untuk pelindungan data pribadi sendiri, kami sudah masukkan poin-poinnya dalam suplemen indeks kami. Nah, ini sudah dilakukan juga assessment tadi oleh beberapa PSE sejak di BSSN, karena ini sejak tahun 2019. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendri, di Jari Kom Info juga ada 18 PSE yang sudah mengisi, mungkin hampir sama toolsnya, tapi ini karena satu bendel dengan indeks kami sebagai suplemen, jadi kami bisa mendapatkan data ini ketika PSE sudah mengisi indeks kami sebagai persiapan SNI ISO 27001. Itu pikiran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.